Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Torayat Selasa tanggal 12 Desember 2023 Baik Bapak Ibu kekasih Tuhan Sebelum kita melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita Aktifitas kehidupan kita pagi hari ini Kita akan membaca sebagian kecil daripada firman Tuhan Namun dahulu daripada itu Bapak Ibu Marilah kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa Kita berdoa Terpujilah engkau Bapak yang baik Bapak yang empunya hidup dan kehidupan kami Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Yang Tuhan kembali karuniakan kepada kami Terima kasih untuk penyertaanmu semalam lamanya Tuhan sudah boleh menolong menyertai kami Dalam peristirahatan kami Bahkan pagi hari ini Tuhan kembali membangunkan kami Dengan tubuh yang penuh kekuatan yang baru daripada Tuhan Sebelum kami melakukan aktivitas hidup kami Tuhan Kami hendak membaca firmanmu Tuhan berkati kami Biarlah firmanmu yang akan kami baca Kami dapat pahami Semua oleh karena kasih dan Tuntunan penuh kutus Terima kasih Tuhan Ini doa kami Dalam nama Yesus Kami datang kepada Amin Bapak Ibu kekasih Tuhan Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini Telah diambil dari Kisah para Rasul pasal 11 Ayat yang pertama Hingga ayat yang ke-18 Bunyi firman Tuhan demikian Petrus mempertanggungjawabkan Baptisan Cornelius di Yerusalem Rasul-rasul dan saudara-saudara Idiudea Mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga Menerima firman Allah Ketika Petrus tiba di Yerusalem Orang-orang dari golongan Bersunat berselisih pendapat dengan dia Kata mereka Engkau telah masuk ke rumah orang-orang Yang tidak bersunat Dan makan bersama Dengan mereka Tetapi Petrus menjelaskan Dan segala sesuatu Berturut-turut katanya Aku sedang berdoa di kota Yope Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi Dan aku melihat suatu penglihatan Suatu benda berbentuk kain lebar Yang bergantung pada keempat sudutnya Diturunkan dari langit Sampai di depanku Aku menatapnya Dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang Berkaki empat dan binatang liar Dan binatang menjalar Dan burung-burung Lalu aku mendengar suara berkata kepada aku Bangunlah Hai Petrus Sembelilah Dan makanlah Tetapi aku berkata Tidak Tuhan Tidak Sebab belum pernah Sesuatu yang haram Dan yang tidak tahir Masuk ke dalam mulutku Akan tetapi Untuk kedua kalinya Suara dari sorga berkata Kepadaku Apa yang dinyatakan halal Oleh Allah Tidak boleh Engkau nyatakan haram Hal itu terjadi Sampai tiga kali Lalu semuanya Ditarik kembali ke langit Dan ketika itu juga Tiga orang berdiri Di depan rumah Dimana kami menumpang Mereka diutus Kepadaku Dari Kaiseria Lalu kata roh Kepadaku Pergi bersama Mereka Dengan tidak bimbang Dan keenam Saudara ini Menyertai aku Kami masuk Kedalam rumah orang itu Dan ia menceritakan Kepada kami Bagaimana ia melihat Seorang malaikat Berdiri di dalam rumahnya Dan berkata Kepadanya Suruhlah orang Keiope Untuk menjemput Simon Yang disebut Petrus Ia akan menyampaikan Suatu berita Kepada kamu Yang akan Mendatangkan Keselamatan Bagimu Dan bagi seluruh Isi rumahmu Dan ketika Aku mulai Berbicara Turunlah roh Kudus Ke atas mereka Sama seperti Dahulu Ke atas kita Maka Teringatlah Aku akan Perkatan Tuhan Yohanes Membaptis Dengan air Tetapi Kamu Akan dibaptis Dengan roh Kudus Jadi Jika Allah Memberikan Karunianya Kepada mereka Sama seperti Kepada kita Pada waktu Kita mulai Percaya Kepada Yesus Kristus Bagaimanakah Mungkin Aku Mencegah Dia Ketika Mereka Mendengar Hal itu Mereka Menjadi Tenang Lalu Memuliakan Allah Katanya Jadi Kepada Bangsa Bangsa Lain Juga Allah Mengeruniakan Pertobatan Yang Memimpin Kepada Hidup Amin Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Judul Perlukan Kita Hari Ini Bukan Soal Makanan Bukan Soal Makanan Jauh Sebelum Larangan Dunia Kedokteran Ihwal Makan Menjadikan Referensi Oleh Masyarakat Mengenai Kesehatan Dunia Alkitab Banyak Berbicara Mengenai Makanan Haram Dan Halal Perjanjian Lama Banyak Berujar Mengenai Larangan Terhadap Hewan Yang Tidak Boleh Disantap Beberapa Tradisi Gereja Pun Turut Melasterikan Aturan Aturan Mengenai Makanan Tersebut Pembacaan Kita Hari Ini Menyinggung Hal Tersebut Di Atas Kisahnya Dimulai Ketika Petrus Menuai Protes Dari Orang Orang Yahudi Yang Merasa Diri Sebagai Orang Orang Bersunat Sebab Petrus Bergaul Bahkan Masuk Ke Rumah Orang Orang Non Yahudi Dan Makan Bersama Hal Itu Dianggap Sebagai Pelanggaran Terhadap Taurat Petrus Pun Berkesempatan Menjelaskan Mengapa Ia Melakukannya Ia Menceritakan Pengalaman Spiritualnya Di Yope Allah Memperlihatkan Kepadanya Kain Lebar Yang Bergantung Pada Keempat Sudutnya Diturunkan Dari Langit Disana Petrus Melihat Segala Jenis Binatang Berkaki Empat Dan Binatang Lihara Dan Binatang Menjalar Dan Burung Allah Menyuruhnya Menyembeli Dan Memakannya Tentu Saja Petrus Menolok Dengan Alasan Bahwa Jenis Binatang Itu Patang Atau Haram Untuk Dimakan Akan Tetapi Dalam Penglihatan Itu Terdengar Suara Tuhan Menegaskan Bahwa Apa Yang Dinyatakan Halal Oleh Allah Tidak Boleh Dianggap Haram Oleh Manusia Pak Ibu Surah Sudara Keselamatan Bukanlah Soal Makanan Atau Berdasarkan Peraturan Peraturan Yang Dibuat Oleh Manusia Melainkan Semata Mata Anugra Allah Dalam Yesus Kristus Amin Mari Kita Berdoa Terima Kasih Opa Di Surga Engkau Sudah Menyertai Kami Memimpin Kami Menggerakkan Kami Untuk Belajar Firman Muhar Ini Semoga Firman Muhar Ini Boleh Meneguhkan Iman Kami Tuhan Menambah Wawasan Pengetahuan Iman Bukan Karena Makanan Kami Diselamatkan Tapi Semata Mata Anugra Kasih Kerunia Dari Tuhan Yesus Kristus Ampuni Hambamu Yang Boleh Mengambil Bagian Dalam Pelayan Hari Ini Tuhan Jika Ada Motivasi Hambamu Yang Tidak Seturut Dengan Tandak Tuhan Bapak Dalam Surga Kami Berdoa Kami Yang Bekerja Di Luar Rumah Maupun Yang Di Dalam Rumah Tuhan Berkati Terut Dengan Gandak Tuhan Anak Anak Kami Dalam Masa Muda Mereka Dalam Masa Pendidikan Mereka Yang Ketunjukkan Jalan Jalan Terbaik Dan Benar Pada Mereka Masing Orang Tua Kami Lanjut Usia Tuhan Yang Kau Tidurkan Iman Percaya Mereka Dalam Kelemahan Tubuh Mereka Yang Sakit Engkau Sembukan Yang Berduka Engkau Hiburkan Ibu Pendidik Sekeluarga Penjilis Kerija Guru Sekolah Minggu Pengurus OIG Kami Serahkan Dalam Tangan Kasih Tuhan Pemerintah Kami Tuhan Engkau Pimpin Agar Boleh Menjadi Pemerintah Yang Menjaksana Bagi Kami Semua Ampuni Semua Selosa Kami Tuhan Memperdoa Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Demikian Pernungan Kita Selamat Pagi Shalom Terima 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 Tuhan Kami Nama Teksting Dziękuję To Kami Tuhan � Tuhan At Wan God 't